Pemirsa Idul Fitri tahun ini di Jerman diperingati bersamaan dengan Indonesia yakni pada hari ini tiga kantor perwakilan Republik Indonesia di Jerman menggelar sholat Idul Fitri yang diramaikan oleh tentunya warga Indonesia. Warga masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan sholat id di kedutaan besar Republik Indonesia di kota Berlin, Jerman terlebih dahulu diminta untuk mendaftarkan diri melalui daring atau online mengingat kapasitas tempat yang terbatas. Meski terbatas tidak menyurutkan keinginan warga Indonesia dari berbagai kota di Jerman untuk ikut hadir dan melaksanakan sholat id berjamaah di kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Berlin. Saya dari Leipzig, kita berdua memang sudah jauh-jauh hari sih kita pengen ke KBRI untuk sholat id. Kita pengen banget nuansa Indonesia, jadi ya di Leipzig kita nggak ada masjid. Ya makanya kita kesini. Kedutaan besar Republik Indonesia bekerjasama dengan Masjid Indonesia Berlin menyelenggarakan sholat idul fitri yang dimulai pukul 8 pagi waktu setempat bertempat di kantor KBRI Berlin. Suasanya dengan jumlah antusias yang 600 orang ini luar biasa. Kemudian tadi cepat terkaca-kaca ketika kita memberikan taujih ya, memberikan penyempat. Karena tentu kita di Rantau ini rindu banget orang tua kita semuanya. Juga tadi saya sampaikan juga kepada teman-teman untuk saling memaafkan satu sama lain, saling membina hubungan ukuah yang lebih baik kepada denar Rantau ini. Di negara Jerman, hari idul fitri bukan merupakan hari libur. Sehingga banyak warga Indonesia setelah melaksanakan sholat id langsung bergegas pergi bekerja. Jadi setelah sholat id hari ini di KBRI Berlin, tempat pukul jam 8 pagi, sayangnya belum bisa ikut halal-bialal di Wisma KBRI Berlin. Jadinya kita harus menunaikan kerja dulu, kita tetap harus kerja karena kebetulan gak dapet cuti hari ini. Sholat idul fitri yang digelar di kantor kedutaan besar Republik Indonesia tidak hanya dihadiri oleh warga Indonesia saja. Namun juga warga Muslim Jerman. Dari Berlin, Jerman, Miranti Hirschman, TV One, mengabarkan.